Masalah dengan toleransi, khususnya kita yang mayoritas umat muslim lah ya di NKRI, negara satu atau berikutnya Ya kalau bicara masalah toleransi ya, kita ini umat islam sudah ratusan tahun terbukti tolerans sekali sebagai mayoritas terhadap Terbukti ya menurut anda? Terbukti, terbukti Yang selama ini dicap, misalkan ya kita contoh ya, yang viral dulu yang aksi 212 misalkan ya Dimana ada sepasang-pasangan dari Nasrani ingin mau menikah, itu kita buat barikade, kita amankan sampai ke gereja, seperti itu kan Nah padahal ini aksi yang dihadiri luar biasa masanya Jadi kalau dibilang intoleransi, yang mana itu kan? Nah itu dia, itu pertanyaan Ini harus kita perjelas Diangkat ke permukaan kata toleransi ini, tapi ketika ditanya oleh anda dan rekan-rekan lainnya, ada masalah emang ya? Tidak bisa dijelaskan kan? Betul, jadi banyak stigma atau labelisasi, intoleran, radikal, mereka pun gak ngerti, kami di sisi mana intolerannya, di sisi mana radikalnya Tuh kalau kita melihat bahkan negara-negara yang mayoritas, mohon maaf bukan beragama islam ya Itu kalau kita ini, itu jauh lebih dahsyat ya Kalau kita ini, sangat menghargai ya teman-teman, saudara-saudara kita yang non-muslim, ya sangat kita hargai Bahkan Rasul pun bilang, kita melindungi darah-dahan kehormatan saudara-saudara kita Rasul mengingatkan itu? Jadi jangan selalu menempelkan radikalisme dengan islam begitu ya? Iya, karena radikal kan tadi kata Pak Awan juga menempel di semua agama tuh ada Iya Dan pas Indonesia ini kan mayoritas memang muslim, jadi yang diangkat mungkin yang itu Tapi semua sisi agama saya rasa juga punya radikal Radikal itu kan asal katanya radik ya, radik itu kan akar lah Kalau bahasa islam nih ya, di luar KBBI ya, radik akar itu, orang islam itu memang harus punya akar yang kuat Asluha sabit, kalau kata bahasa Quran gitu ya Asluha sabit itu akarnya membunca ke dalam gitu Pak ya Wafar uhafis sama dan cabangnya itu keluar Tuk ti ukulaha kullahinin dan cabangnya itu berbuat Jadi orang islam itu akidahnya kuat, fondasi keimanannya kuat Dia punya izah, punya kewibawaan Batangnya menjulang dan tuk ti ukulaha kullahini bini robbiha Dia tuh berbuah, menebarkan manfaat Dalam arti tidak selalu negatif berarti Oh enggak, jadi kalau yang radikal versi islam radik ya Kalau di luar KBBI kan saya baca KBBI itu Radikal adalah pemaksaan kehendak untuk mewujudkan suatu hal dengan cara yang ekstrim, keras Kalau itu memang kita enggak benarkan Tapi kalau memang mengakar, fundamen, memang kita harus Dan berguna untuk Iya, kita islam ini kan Masuklah ke dalam agama islam itu jangan separuh-separuh Jangan prasmanan asal comot yang dia suka Tapi harus secara menyeluruh Ketika kita mencoba menerapkan syariah islam dalam kehidupan kita Ya jangan dicap radikal Maksudnya seperti itu Tapi kalau menurut Ustaz, kenapa radikal ini dapat disisipi begitu? Dengan mudahnya apa-apa disebut radikal? Apa disebut radikal? Yang suka nyebut-nyebut itu kan siapa mbak? Yang tadi kita ngobrolkan ya Ada sekelompok orang ya, sebut saja namanya pendengung alias buzzer gitu ya Yang memang jualannya jualan itu Jualan itu Kita sih tadi kata Pak Awan kan komunikasi ya Pak ya Kita udah ngajak komunikasi Tapi kan gak pernah ketemu juga Nah mereka terus ya menggoreng isu itu Akhirnya kan kotak yang harusnya sudah bersatu Pak setelah pilih pres, Pak Itu masih terkotak sampai sekarang Jadi sekarang itu bukan lagi antara satu dan dua Tapi antara yang pro-islam sama yang islamofobia Nah yaitu dia sampai ada pemerintah mengucapkan Janganlah terlalu membenci terhadap saudara-saudara kita yang Mohon maaf sebelumnya Muslim dan lain sebagainya Anda mengungkapi pernyataan itu bagaimana? Ya memang gak boleh dibenci Islam itu mengatur sekali bahwa kita itu harus melindungi namanya ahlu zimah Kafir zimi itu orang-orang yang berbeda agama Yang bukan muslim ya Harus kita lindungi hartanya, darahnya, kehormatannya Itu semua kita Sebagai mana Rasulullah s.a.w Betul, betul Selama mereka gak mengusik gitu kan ya Tapi kalau sudah status media harbi gitu ya Yang ngusik apalagi sampai merusak Apalagi sampai menyerang dan sebagainya Ya wajar kita untuk membela diri Sudah ada jelas aturan tentang itu Jadi gak perlu khawatir lah Ini yang suka ketakutan Tapi itu ya harus di Sampai kapan?